Halo Gang! Sebelumnya, JalanTikus pernah mengulas bahwa RAM 1GB di Android kini sudah tak cukup lagi. Makanya, kali ini JalanTikus mau kasih tips untuk mengoptimalkan penggunaan HP Android kalian yang RAM-nya cuma 1GB. Simak cara-cara berikut ya! Yap, inilah hal yang pertama kali harus kalian lakukan. Dengan melakukan root Android, kalian bakal memiliki akses tak terbatas untuk nge-root HP Android kalian ya. Caranya gampang. Pertama, install aplikasi Frama Root. Yang kedua, download Taul Root lalu install seperti biasa di Android kalian. Ketiga, kalian bisa gunakan Kingo App. Dan yang terakhir, kalian bisa gunakan aplikasi Lollipop 5.1. Launcher bawaan HP Android seperti TouchWiz UI dari Samsung atau ZenUI dari Asus biasanya justru memakan banyak RAM. Nah, supaya nggak berat, sebaiknya kalian ganti dengan launcher yang lebih ringan, misalnya aja Zero Launcher. Walaupun ringan, Zero Launcher juga memiliki banyak fitur keren yang nggak kalah lho dengan launcher bawaan Android. Di HP Android kalian, pasti ada banyak aplikasi bawaan yang terinstall sejak pertama kali kalian membelinya. Nah, kalian bisa gunakan aplikasi System App Remover untuk menghapus berbagai aplikasi bawaan di HP Android kalian. Selain bikin memori internal HP Android kalian makin penuh, aplikasi bawaan juga seringkali menguras RAM karena berjalan tanpa kita ketahui. Emangnya, RAM bisa ditambah ya dengan aplikasi Android? Ya, bisa aja dong, Gang! Dengan aplikasi Greenify, kalian bisa bikin RAM HP Android kalian jadi lebih lega dan ringan. Sehingga, kalian tetap bisa melakukan berbagai aktivitas di HP Android kalian dengan lancar. Dengan kapasitas RAM terbatas, artinya kalian nggak bisa melakukan terlalu banyak aktivitas di HP Android kalian alias multitasking dalam satu waktu. Kalian juga nggak bisa membuka terlalu banyak aplikasi dalam waktu bersamaan. Makanya, kalian harus pintar-pintar mengelola aktivitas di HP. Misalnya aja, kalau lagi mau serius main game, matiin dulu aplikasi chat seperti BBM, Line, dan sebagainya. Kalau langkah-langkah tersebut udah kalian lakukan, dijamin HP Android kalian nggak akan terasa berat, lemot, atau nge-lag. Punya info lain seputar cara mengoptimalkan RAM Android? Silahkan tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah dan saksikan video JalanTikus lainnya.